Serangan-serangan, apakah itu serangan balik atau kemudian hal-hal lain yang ditujukan kepada Anda dan teman-teman ketika itu? Apakah Anda merasa memang spesifik ditargetkan, spesifik dirancang untuk melemahkan? Ada perasaan semacam itu, tetapi tentu itu bukan kepada saya, tapi kepada upaya ihtiar kita. Kalau di Satgas ya upaya memberantas mafia hukum, maka mungkin kelompok-kelompok yang terganggu zona nyamannya melakukan ihtiar- ihtiar menggugat ke Pres Satgas, ke Mahkamah Agung, kemudian melakukan serangan-serangan balik dalam berbagai cara, ya bagi kami itu konsekuensi. Kalau misalnya saya sebutkan satu ketika Anda sempat dilabrak oleh Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri di depan umum, disebut khususnya ketika kasus gayus, Anda disebut terlalu menggiring ke wilayah politik dan akan diselesaikan secara politik. Itu sudah diberitakan ya di beberapa media masa. Ya, memang pada saat itu ada komunikasi. Saya pikir karena Pak Ical mungkin juga dapat laporan yang tidak terlalu utuh. Apakah bahwa setelah itu kita lihat ada sejumlah politisi-politisi di Komisi Tiga, terutama politisi yang berasal dari Partai Golkar, tampaknya kencang sekali ke Anda. Itu apakah rentetan peristiwa ketika Anda dilabrak di depan umum itu? Saya tidak tahu. Saya sebutkan misalnya Bambang Susatyo, Anda diusir oleh Aziz Syamsuddin. Anda dimaki Mas Deni, Deni Indrayana kamu tidak ganteng. Kemudian diusir dari ruang rapat. Dilakukan apakah itu memang rentetan atau dilakukan secara sengaja karena merasa Deni Indrayana mengganggu kepentingan ketua umumnya? Saya tidak punya informasi yang cukup untuk bisa mengatakan ya atau tidak. Apalagi saya juga bukan orang yang punya latar belakang politisi. Saya akademisi. Tetapi apapun itu, bagi saya pada saat menjadi momen kumham sekarang, atau kemarin di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tentu saja agenda pemberantasan korupsi, antara pemberantasan mafia hukum, itu tentu akan bergesekan dengan berbagai kepentingan. Jadi kalau ada tantangan-tantangan, kalau cuma disebut tidak ganteng itu sih. Kalau buat anti korupsi, tidak ada salah. Tidak tersinggung ya? Saya pulang ke rumah, ngomong sama istri saya, kata istri saya, di mana salahnya Aziz Syamsuddin kan memang tidak ganteng. Kasus penamparan yang menghebohkan itu juga dari catatan yang kami kumpulkan yang pertama kali melontarkan politisi Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa. Jadi tampaknya Golkar, ada sesuatu nih pada Deni Indrayana? Mungkin suatu kebetulan juga ya. Karena memang Agun itu lulusan dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Angkatan ke-15 dia, sehingga dia punya kedekatan dengan teman-teman di lembaga pemasyarakatan. Jadi hanya kebetulan semuanya Golkar? Sepanjang yang saya tahu, sejauh ini begitu. Anda sudah sering menjawab ini, tapi saya ingin memastikan ya atau tidak. Menampar atau tidak? Tidak. Tadi soal serangan-serangan. Bagaimana dengan upaya lain yang mungkin berbeda? Adakah upaya untuk menyuap? Adakah upaya untuk membeli Anda? Ya, pemegang kekuasaan itu digoda dengan berbagai macam ya. Ada yang bersama mendekati agar izin pemeriksaan presiden karena dia menjadi tersangka kasus korus tidak keluar, bawa uang juga ya kita kembalikan. Langsung menuju lewat Anda atau lewat orang lain? Ada orang lain tapi tembus gitu. Karena saya pikir teman saya, saya terima ternyata... Membawa amplop uang? Membawa uang dan kita kembalikan. Isinya berapa Anda tidak sempat mengintip? Saya tidak sempat melihat. Tapi yang jelas ya lumayanlah untuk ukuran yang dibawa. Yang paling menggoda itu karena waktu itu saya sakit ya. Dan saya memang tidak punya uang. Saya harus operasi jantung. Saya dengan istri menghitung tabungan tidak cukup kira-kira untuk operasi. Ya tawaran datang. Ya kita sudah berpikir mungkin harus jual kendaraan dan segala macam. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk meminjam uang dari dua orang rekan. Butuh biaya berapa waktu itu Mas? Kalau saya boleh tahu. 150 jutaan waktu itu. Tapi ya itu cukup membekas. Karena ya tentu saja kami ingin ayah saya sembuh. Tapi kami tidak punya biaya untuk operasinya. Jadi Anda menghutang untuk itu? Ya. Saya, Anda pernah bilang kekayaan pejabat publik itu bukan aurat. Jadi karena memang toh sudah harus resmi dilaporkan. Jadi kalau saya bacakan jumlah catatan saya yang saya dapatkan soal kekayaan Anda tidak keberatannya Mas Dini? Tidak apa-apa. 700 juta? Itu waktu staf khusus. Staf khusus. Sekarang sudah nambah kekayaannya. Iya. Sekarang berapa Mas? 1 miliar. 1 miliar? Lebih kurang 1 miliar. Gaji wamen? Saya, karena bukan aurat ya. Eselon 1 itu tunjangan jabatannya 5,5 juta. Dan di luar itu tergantung yang diterima remunerasinya. Kalau tidak ada remunerasi ya tinggal itu sama gaji. Remunerasi di Kementerian Hukum dan Hal? Kami terima 40 persen. Itu kalau diterima utuh sekitar 19,5. Jadi ya 25 juta lebih kurang. Wakil Menteri 25 juta? Untuk Kementerian Hukum dan HAM. Wakil Menteri yang lain berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang lebih sedikit. Banyak yang lebih sedikit. Terutama yang belum menerima tunjangan kinerja. Remunerasi. Anda punya rumah di Jakarta, Mas Deni? Tidak. Saya tinggal di rumah dinas sekarang. Rumah di Jogja? Rumah di Jogja. Sudah lunas? Itu rumah dicicil 10 tahun. Sekarang mungkin masih sekitar 6,5 tahun lagi lah. Saya mendapat info Anda sempat tiga kali ditawarkan menjadi komisaris BUMN. Peruri, kemudian di anak perusahaan Pertamina dan juga di ASKES. Tiga-tiganya Anda tolak, Mas? Kan lumayan untuk tambah penghasilan bayar cicilan rumah. Yang dua pertama itu tawaran waktu staf khusus Presiden. Yang terakhir di waktu Menteri Hukum dan HAM. Ya, sebenarnya pada saat yang ketiga saya sudah bicara sama istri untuk kemungkinan saya akan terima ini. Karena memang secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar. Itu sah. Halal. Saya juga berkomunikasi dengan Dahlan Iskan, Menek BUMN, yang pada dasarnya mengatakan memang ini kebijakan. Dan setelah saya timbang-timbang, di samping memang tugas Wakil Menteri Hukum dan HAM memang sangat berat untuk menjaga agar tidak ada benturan kepentingan. Karena ini posisi saya sebagai Wakil Menteri Hukum yang sangat bergesekan dengan masalah-masalah korporasi. Ya, akhirnya setelah juga berdiskusi dengan istri, kami putuskan, ya juga tidak kami terima. Anda menyebutkan nama Dahlan Iskan. Saya membaca tulisan Anda di salah satu media nasional, Dahlan Iskan dan terobosan hukum moralitas. Ada kesan yang didapat bahwa Deni Indrayana semacam iri pada Dahlan Iskan. Karena kalau Dahlan Iskan sidak, Dahlan Iskan melakukan terobosan-terobosan, dinilainya positif. Kalau Deni Indrayana dibilangnya menampar orang, dibilangnya melanggar hukum. Anda iri pada Dahlan Iskan? Saya sempat diberi masukan sama teman-teman lain kali, kalau sidak ajak Pak Dahlan. Tidak ada masalah pasti. Bagi saya, Pak Dahlan, tokoh yang menarik, pertanyaan saya kepada beliau adalah, Pak, kalau terobosan-terobosan Bapak itu diterapkan dalam dunia hukum, bagaimana? Saya butuh resepnya. Beliau dengan gayanya yang jawab, kalau di dunia hukum saya tidak tahu. Sangat-sangat jujur, sangat apa adanya. Memang dunia hukum punya problematika yang kata beliau, saya tidak bisa hadapi dengan gaya-gaya yang semacam yang saya lakukan sekarang. Anda jadi merasa beda perlakuan media terhadap Anda dan juga terhadap, katakanlah, Dahlan Iskan begitu? Enggak. Tidak merasa dimusuhi media, Mas Deni? Padahal punya tantangannya sendiri di BUMN. Dan dunia hukum memang titik-titik tertentu mengharamkan terobosan justru. Ada kepastian hukum yang harus dijaga. Bagi saya, kepastian hukum yang terlalu kaku itu justru tidak adil. Terobosan di tengah sistem hukum yang koruptif justru adalah wasa di tengah ketidakadilan. Baik. Mas Deni, ada satu sahabat Anda yang kemudian berbisik ke saya. Saya tidak akan sebutkan namanya, cuma ini kata-katanya, saya akan kutip spesifik. Deni terlalu keras menjadi tameng untuk SBY. Di sisi lain, pihak istana tidak sekeras itu membela Deni ketika ia terjerat masalah. Ya, saya tidak merasa sedemikian penting. Sehingga bisa dikatakan tameng bagi seorang presiden. Presiden tidak butuh seorang Deni Indrayana untuk melindungi beliau. Yang saya lakukan adalah menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya memang ada sisi-sisi yang tidak di cover oleh pemberitaan secara balance. Bahwa kemudian istana tidak sekeras itu membela Deni ketika Anda ada masalah? Anda juga merasa sering ditinggalkan istana? Dalam beberapa kasus-kasus yang sangat penting strategis, saya langsung berdialog dengan presiden. Dan presiden dalam setiap kesempatan itu mengatakan, Deni terus bekerja soal-soal yang lain, soal-soal politik, itu biar saya yang tangani. Jadi saya merasa nyaman saja. Tapi tidak di tangani juga itu mas? Bagi saya... Setidaknya tidak terlihat di tangani. Bagi orang yang tidak melihat, tapi saya merasa presiden sudah melakukan langkah-langkah yang beliau lakukan juga kepada pembantu-bantu presiden yang lain. Sama saja. Lakon para penegak kerap muncul berbagai rupa. Mereka datang dengan pikiran kritis hingga ditempa politik yang pragmatis. Apa yang dahulu dianggap perjuangan, mudah melumer di gerogoti kekuasaan. Berjuang dari dalam tentu berbeda dengan berkoar dari pinggir pagar. Butuh nyali untuk tetap garang di pusaran kuasa para tuan. Sanggukkah tegak bertahan di tengah riuh kegenitan politisi senayan? Waktu yang akan menguji. Penunayan mengubah buruk rupa tradisi. Pedang keadilan yang buta, selalu ditawar jabatan yang tak pernah tanpa harga. Saya tidak perlu diminta mundur. Satu tahun, kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa di KPK, saya jauh-jauh datang dari Makassar ini. Saya akan mundur dengan sendirinya. Karena rugilah rasanya negara bangsa ini memberi gaji kepada saya, dan saya tidak bisa melakukan sesuatu dalam tempo satu tahun. Misalnya, tidak perlu disuruh mundur saya. Saya mundur dengan sendiri. Saya sering mengistilahkan ada empat wilayah yang belum disentuh upaya penegakan hukuman anti-korupsi. Pertama adalah istana. Ring satu kekuasaan sekarang. Maaf, Anda dijaga. Maaf, jadi jangan cekisan-cekisan. Saya bisa, tapi kita korumkan keluar. Jangan cekisan-cekisan.